Halo 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 guys, balik lagi bersama Toys Lover Channel lagi Di edisi kali ini gue akan coba untuk melakukan komparasi lagi guys ya Kita akan melakukan komparasi dengan brand yang sama yaitu dengan MV Agusta Tapi memang berbeda dengan tipenya guys Untuk MV Agusta seperti yang temen-temen ketahuin itu di depan juga udah Wallpaper gue udah MV Agusta ya Oke jadi untuk detailnya seperti apa, komparasi yang akan kita lakukan cek this out guys Oke guys, jadi kita akan coba untuk melakukan komparasi ya Pertama ini akan gue ambil itemnya ini Ini udah pernah gue review juga detailnya di video gue sebelum-sebelumnya Jadi temen-temen kalau yang mau lihat detailnya scroll-scroll aja ya Seperti ini dan komparasi yang satu lagi dengan yang ini guys ya Ini dua-duanya masih barang fresh ya Kalau gue bilang masih cenderung masih baru Jadi gak terlalu lama-lama banget ya Dan kalau temen-temen bisa lihat disini Untuk packagingnya ini sama keluaran dari Welly semua ya Dan kebetulan untuk skalanya pun gue ambil skala yang 1 banding 12 ya Dan baik yang di atas ya ataupun yang bawah Jadi kalau temen-temen bisa lihat disini yang di atas Ini dengan MV Agusta Super Veloz ya Jadi seperti ini dia lebih ke vintage ya Vintage Super Sporting guys Jadi seperti ini untuk yang di bawah dia MV Agusta F3 RR ya Jadi dua-duanya ini lagi-lagi keluaran Welly ya untuk produknya Dan untuk brandnya dia dengan MV Agusta Tapi memang berbeda tipe Jadi kita akan coba compare dari sisi build qualitynya dan juga dari detail bentuknya guys Jadi inilah untuk packagingnya Jadi kalau untuk yang MV Agusta yang Super Veloz Dia yang di atas hanya satu tipe ini aja Jadi cuma satu versi untuk yang bondelnya ini aja Dengan warna colornya ini aja Sedangkan yang di bawah ini yang MV Agusta F3 RR Ini dia ada yang warna putih dan juga ada yang warna merah Dan ini kebetulan yang gue punya saat ini adalah yang warna merah guys Jadi tentunya untuk detailnya dari kedua motor tersebut seperti apa Dan tentunya nanti kita akan komparasi dari sisi build quality dan juga dari sisi bentuk bodinya juga ya Jadi tanpa berlama-lama kita akan langsung bongkar Kita langsung dobrak aja langsung guys Let's go guys Oke guys jadi yang di depan temen-temen semua ini udah gue buka ya Jadi gue zoom dulu aja temen-temen bisa lihat detail Kedua motor tersebut dia keluaran dari Welly ya Dan ini kalau temen-temen bisa lihat dengan model yang berbeda Tapi tetap Xiaomi guys Jadi yang sebelah kanan ini Ini adalah yang MV Agusta Ini keluaran dari sama ya Sama-sama keluaran dari Welly Dan ini MV Agusta F3 RR Dan ini adalah yang Super Veloze ya guys Seperti ini Jadi kedua motor tersebut kalau temen-temen bisa lihat sekilas ini udah dapet yang namanya pedok ya Jadi baik yang dari si F3 ataupun yang Super Veloze Dia udah dapet yang namanya pedok Dan pedoknya memang Welly membuat dengan yang berbeda guys Jadi memang lebih oke Dan ini detail dari si pedoknya juga lumayan oke Jadi kita buka dulu ya Sebelum kita compare Biar enak buat ngebongkar-bongkarnya kan guys Jadi ini pedoknya seperti ini guys ya Ini yang si F3 Dan ini kita standarin dulu Dan yang ini dari si yang Super Veloze Ya ini tipenya sama Untuk standarnya juga modelnya model seperti ini guys Ya seperti ini guys Oke kita langsung coba untuk compare dari bentuknya aja Ya dari shape Semoga jelas serang videonya Dan ini akan gue coba untuk Kayak seperti ini Semoga jelas ya guys Jadi ini Perpaduannya Jadi perpaduan sama-sama produk yang sama Setelah cap yang di atas yang Bener-bener Sport bike to land banget Nah ini kayak ada semacam ala-ala untuk vintage nya guys Agak-agak ajadul nih guys Tapi memang Dua-duanya modelnya keren Jadi temen-temen Ini merupakan suatu komparasi Kalau temen-temen mau ambil Membeli Baiknya semua yang F3 Atau yang Super Veloze Ya atau dua-duanya juga boleh guys Ya jadi Detailnya seperti ini Kita cukup dulu untuk standar samping ini Jadi lebih mudah untuk dipompernya guys Ya jadi Secara warna Ya ini gak jauh beda Jadi memang ada Untuk painting ini Dengan yang Super Red Candy Ya jadi Merah-merah metallic seperti itu Ya keren banget Dan Untuk kedua motor tersebut Bisa gue bilang Karena memang dari pabrikan yang sama Dia Build quality nya oke Dan untuk painting nya pun sangat rapi Ya jadi gak ada yang Asal-asalan disini Baik yang tipe atas Yang F3 Ataupun yang Super Veloze Tuh semuanya boleh-boleh rapi Gak ada Yang asal Potong-potong gitu Yang kasar Gak ada Gak ada disini Dua-duanya sama-sama keren Ya dan Kalau temen-temen bisa lihat dari sini Aku coba akan compare Mungkin dari sisi Faring dulu ya Kalau di fairing Temen-temen bisa lihat Mungkin kalau yang temen-temen Udah pernah Lihat videonya yang Masing-masing Motor Udah cukup jelas ya Jadi Kedua motor tersebut Tentunya Untuk fairing Dia berubahan dari Plastik Ya Bedanya kalau yang ini Dia menutupi sampai Apa namanya Setengah bawah Ya kalau ini Agak sedikit tipis ya guys Ya untuk yang super veos Karena memang modelnya Sama-sama garang Kalau Mau di compare Bagusan mana Ini terus terang Dua-duanya modelnya Sama-sama garang Sama-sama keren Ya jadi memang relatif Temen-temen suka yang mana Jadi kalau Untuk yang F3 ini Dia memang Painting colornya Dia berwarna Dove ya guys Berwarna dove Metallic ya Jadi temen-temen bisa lihat Dan Paintingnya bener-bener Rapi sekali Dan disini ada Kayak semacam Livery F3 Double R nya Ya Dan yang dibawahnya Seperti ini Ini gue suka banget Dan ini memang berbahan Dari plastik ya guys Berbahan dari plastik Untuk yang Super veos Seperti ini Dipainting dengan warna Silver Dan dibawahnya Hitam dove ya Jadi ada tulisannya Super veos Terus mv Dan kedua motor tersebut Lagi-lagi Untuk Keluaran yang sama Well ini Rapi banget ya Untuk pengerjaannya Dan kita mungkin Bisa lanjut Ke sisinya Si engine Engine Mesinnya ini Temen-temen bisa lihat Untuk yang super veos Seperti ini Cukup-cukup Oke Temen-temen itu Bisa lihat Untuk detailing Mesin partnya Juga Gak salah-salah Juga Cukup-cukup rapi Walaupun memang Dia hanya satu warna Yaitu warna Hitam Sepertinya Semakin Kalau yang mau di custom Dibuat secara detail Mungkin lebih hidup Untuk Untuk detailing Untuk yang atas Yang F3 juga sama Ini polos aja Tapi kalau gue lihat Dari Kedua motor tersebut Ini sama-sama Untuk catakannya Catakannya sangat-sangat baik Dan untuk Apa namanya Apa Rangkanya Rangka dari tubular tersebut Juga dari kedua motor tersebut Ini sangat-sangat cukup baik Dengan di cover Warna hitam 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 gelap Jadi seperti ini Yang temen-temen bisa lihat Kita mungkin agak sedikit Ke belakang dulu Kalau temen-temen bisa lihat Ini yang perbedaan juga Yang signifikan Kalau untuk yang F3 Dia kenal potnya Benar-benar Sangar banget Ada Ada tiga Seolah-olah Dia ada Tiga muffler Seperti itu Seolah-olah Ada tiga Pipe disitu Ada tiga Apa namanya Pipa ya Disitu Temen-temen Dan ini kayaknya Beringas banget guys Ini bener-bener Beringas banget Dan ini Di cover dengan Warna hitam Dan juga Berbahan plastik ya guys Ini berbahan plastik Untuk yang Sebelahnya Atau yang satunya Ini Dia berbahan Dari plastik juga Tapi disini ada Spesifik Merak brand Dari si Kenal potnya Itu dari Arrow Dan ini juga sama Berbahan dari Plastik Dan temen-temen Bisanya Dan detailnya Juga keren Dia kayak Ada semacam Untuk Ditering Bolong-bolong Itu bener-bener Realistik banget Kita lanjut lagi Guys Kita lanjut lagi Mungkin Agak sedikit Ke belakang Disini Kalau temen-temen Bisanya Ada yang Perbedaan warna Yang signifikan Yaitu Di velg Kalau yang velg Di supervelox Ini Dia Berwarna Silver Dan juga Untuk rodanya Ini Dia Seperti ini Dengan detail Seperti ini Dan juga Untuk yang Satu lagi Ini dia Pantingnya Velgnya Dibalut Dengan warna Hitam Dibalut Dengan warna Hitam Dan untuk Rodanya Seperti ini Dan Kedua motor tersebut Kalau di compare Dari sisi ban Ini Kayaknya Sama Ukuran Bannya Sama Dan juga Kalau temen-temen Kita lihat Disini Kedua motor tersebut Ini shocknya Bermain Jadi Yang Supervelox Bisa dimainkan Untuk shock Baker belakangnya Dan yang untuk F3 juga Bisa Di Adjust Untuk Shock Baker Tengahnya Kita pindah Lagi ke belakang Ke belakang Disini Ada yang khasnya Dia gak ada Gak ada Untuk lampu Sane Kanan kiri Untuk yang Supervelox Atau temen-temen bisa lihat Dimana Gak ada Gak ada guys Jadi Polo seperti ini aja Hanya lampu Single Seperti itu aja guys Lampunya hanya single Seperti itu Untuk yang F3 Dia ada lampu Sane kanan kiri Dan juga ada Apa namanya Untuk Velbo di belakangnya Untuk Vender belakang Dia ada tulisan Yang V Agusta Jadi Beda Beda Kalau yang Supervelox Ini Polos Seperti ini Kalau yang Untuk F3 ini Dia ada Untuk Vender belakangnya Sangat-sangat keren Dua-duanya juga Keren guys Bila-bila Kalau temen-temen Memang mau Sikat semuanya Untuk Untuk koleksi Kita beralih lagi Untuk compare Di sisi sebelah Kiri guys Temen-temen bisa lihat Dari sisi sebelah kiri Di sini ada Untuk Apa namanya Roda Ini bisa diputar Jadi Rodanya bisa diputar Roda belakang Dan ini Bahannya dari karet Keduanya Ini empuk banget Dan Kita lanjut lagi Untuk swing arm Temen-temen bisa lihat Swing armnya itu Dia Yang si Supervelox Dia berbahan plastik Begitupun si F3 ya Karena kedua Motor tersebut Memang Biasanya Untuk swing arm Dia berbahan Dengan plastik Dan di cover Warna hitam Jadi Temen-temen bisa lihat Lebih jelas Warna hitam Dan bedanya adalah Kalau untuk Yang supervelox Dia Karena dia ada 3 Apa namanya 3 pipe Atau mungkin 3 exhaust Jadi Yang dua Di sebelah Kanan Yang satu Sebelah kiri Jadi seperti itu Satu sebelah kiri Dan temen-temen bisa lihat Untuk Detailing dari MV Agusta Nya juga gak ketinggalan Keren banget Seperti ini Dan kita lanjut lagi Mungkin Untuk Gear ya Untuk gear Atau Untuk rantai Temen-temen bisa lihat Kedua motor tersebut Detailnya sangat-sangat Oke guys Spesifik banget Jadi Bener-bener Untuk Sayangnya Gak muter Tapi untuk Detailing partnya Ini bener-bener Sangat-sangat rapi Dari kedua motor tersebut Kita lanjut lagi Mungkin Agak sedikit Ke bagian depan Kita lanjut lagi Ngebahas dari Mungkin Sisi engine Yang sebelah kiri Engine sebelah kiri Temen-temen bisa lihat Di balu Dengan warna hitam Seperti itu aja Dan untuk Yang atas Juga yang super Veloz sama Ini polosan Seperti ini aja guys Kedua motor tersebut Kanan-kiri sama Yang bawah Ini dibalui Dengan warna Dock hitam Dan yang atas Dia ada silver Hitam Dan ada Livery Angka satunya Guys Nomor satunya Oke Kita lanjut lagi Mungkin ke Sedikit Ke bagian atas Temen-temen bisa lihat Di bagian atas Untuk tangki Kedua motor tersebut Ini berbahan dari Metal Atau diecast Dan sangat-sangat Keker banget ya Kedua motor tersebut Sampai ke tail body Ini Terus terang Diecastnya Sampai Diecast Vipernya Sampai belakang Baik yang super Veloz Ataupun yang 3 Jadi bener-bener Sampai tail body Belakang Dan ini Joknya Berbahan plastik Dua-duanya Seperti ini Tampilannya Sangat-sangat Gagah banget Guys Kita lanjut lagi Mungkin ke bagian Agak depannya Kita ke bagian Agak depan Ini temen-temen bisa Lihat Untuk upside down Dia seperti itu Untuk F3 Dia sparkboardnya Kedepan Untuk fender depannya Jadi ketutup Kayak ala-ala GP Seperti ini Kalau motor-motor Yang GP-GP Sekarang Dia model Untuk Fender depannya Seperti ini Kalau yang untuk Super Veloz Standar seperti ini Minimalis Tapi tetap Keren Oke kita lanjut lagi Untuk upside down Seperti ini Dan Double Dish Depan Seperti ini Untuk kedua motor Tersebut Kalau yang untuk Super Veloz Dia Dikover warna Gold Seperti itu Ya Bukup cantik Dan Bagian depan Seperti ini Guys Keren Baik yang F3 Ataupun Super Veloz Ini sama-sama Keren Kalau gue bilang Karena memang Dengan keluaran Pabrikan yang sama Jadi detailnya Mantep lah Ada Air scoop Dari kedua motor Tersebut pun Dan untuk Headlamp Masing-masing Motor Juga Sangat-sangat Oke Dan Yang gue suka Lagi adalah Untuk Winsilnya Dia warna Bening silver Jadi bener-bener Polos begitu Keren banget Coba bedanya Kalau yang ini Dia gak ada Untuk Spion Spion kanan kiri Dia gak ada Untuk yang ini Dia ada Untuk Oke jadi Seperti ini Tampilan kedua Motor tersebut Gue coba Akan Lihat dari sisi atas Jadi teman-teman bisa Lihat ya Ini dari sisi Cockpit Dari sisi Cockpit Teman-teman bisa Lihat seperti itu Untuk kedua motor tersebut Sama-sama keren Guys Ya Speedometer nya juga Detailnya keren banget Dan Kedua motor tersebut Tentunya Steering nya bisa Digerakkan Kanan-kiri Sangat-sangat Keren Guys Oke Jadi Gue rasa cukup Untuk review Komparasi dari gue Semoga bisa Menjadi referensi Teman-teman Untuk pilih yang mana Antara yang F3 Ataupun yang Super Veloz Ya See you in the next video Sampai jumpa di video gue berikutnya Salam sehat selalu Bye-bye Oke Sampai jumpa di video's